Setiap adegan sinetron, apapun benang merah ceritanya, selalu ada satu lokasi yang seperti wajib hadir. Rumah Sakit Ya, kalau kamu perhatikan, tempat ini kerap muncul dalam jalannya cerita sinetron kita. Bahkan, gak jarang rumah sakit jadi tempat krusial yang menjadi solusi atas semua permasalahan yang dihadapi para karakter. Tapi nih, masalahnya, adegan-adegan sinetron di rumah sakit gak jarang malah bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa sih kayak begini? Adegan medis sudah lama terekam dalam layar. Ia muncul lewat berbagai penggambaran dan kemudian jadi bagian penting perjalanan dunia hiburan. Yang cukup fenomenal mungkin serial Grey's Anatomy. Serial ini berkisah mengenai lika-liku kehidupan para dokter di rumah sakit di AS. Pada 2005, serial ini rilis dan bertahan sampai 19 season. Beberapa media gak berhenti memberikan pujian Grey's Anatomy. Oke, tapi soal itu bisa kita bahas nanti. Sekarang, balik lagi ke sinetron Indonesia. Demi menjawab kegundahan soal adegan-adegan medisi yang jumpalitan ini, kami menghubungi dokter betulan untuk meminta pendapatnya. Kayaknya selangnya panjang banget. Aduh, ini gak mungkin kalau ini. Ini selang asen nih kayak gini-gini. Narasi ada-adaan. Yang dipanggil dokter jantung lagi. Namun saya melihatnya kalau di era informasi ini, meskinya hal itu tidak terjadi. Karena mudah sekali kita bisa mendapatkan informasi. Yang kita lihat yang waktu itu ramai di Twitter misalnya, itu hal yang memang dia perlu beberapa step logika atau pengetahuan. Yang seru itu kan yang orang udah gambar garis lurus gitu ya, dimonitor EKG-nya, terus masih diberikan terapi kejut listrik tuh. Yang melakukan jaga orang awam dengan masih pakai baju tuh. Terusnya dada diekspos. Sampai lupa mengenalkan. Itu tadi berlian Idris, dokter spesialis jantung. Katanya, memvisualisasikan kegiatan medis ke layar televisi perlu riset yang mendalam. Kalau dilakukan secara asal-asalan, risiko untuk jadi gak akurat akan terbuka lebar. Tapi bahwa memang kedokteran ya, ilmu kedokteran sulit dimengerti tuh memang iya mas. Spesialis dan kesulitan konsumen, ini kan disebutnya kan sekarang juga udah gitu ya, konsumen kedokteran gitu ya, dalam berurusan dengan pelayanan kesehatan atau kedokteran ini, adalah gap atau kesenjangan pemahaman. Dan pengundang-pengundang istilah spesifik dalam kedokteran. Dan ini memang ciri khas dari pelayanan kedokteran ya. Misalnya gini, mas Faisal gak bisa kayak ke supermarket gitu ya, memilih apa pelayanan kesehatan atau pemeriksaan apa yang mas Faisal perlukan untuk tahu, sebenarnya ini saya kenapa sih badanmu. Dan lebih lanjut lagi, gimana ngobatinnya. Nah, soal asal-asalan ini, rasanya kami ada beberapa contoh. Ini salah satu adegan sinetron yang dibintangi Baim Wong. Sepintas, gak ada yang salah. Ia sedang bersiap untuk menikah. Tapi, tunggu sampai kamu lihat bagian ini. Ya, Baim Wong melangsungkan pernikahan di ruang yang sepertinya mirip IGD. Like, seriously? Sebelum Genzi merayakan nikah hemat dan sederhana di KUA, Baim Wong ternyata sudah lebih dulu mengambil jalan perjuangan demikian. Tentu dengan kadar yang lebih dramatis. Iya, ada peraturan khusus untuk membatasi pengunjung. Tapi, kami tidak selalu berhasil tuh, Mas, membatasi itu. Oke. Jadi, saya membayangkan nih mungkin udah mau meninggal terus dinikahin gitu kali ini. Keseruan gak berhenti di situ saja nih. Alkisah, ada seorang pasien yang sepertinya mengalami kecelakaan. Ia dirawat, gak sadarkan diri, dan sampai berdarah. Menandakan bahwa ada bagian tubuhnya yang luka. Yang kayaknya kebablasan. Setelah operasi, tampilan wajahnya bersinar banget, bos. Bonusnya, alis terlihat rapi dan lipstick terpasang tipis-tipis. Lalu, adegan sinetron juga kerap terlalu bersemangat dalam menggambarkan sesuatu. Ini contohnya. Si karakter buru-buru melepas infus yang melekat di tangannya. Beneran dilepas seperti dengan kekuatan penuh. Untuk adegan berikutnya, kami rasanya sepakat memberi predikat sebagai adegan medis sinetron paling fenomenal, menantang, serta ikonik. Suasana chaos dan tegak antara hidup dan mati terangkum dalam satu frame. Inilah adegannya. Ini gak bisa kalau ini sih susah. Karena posisi tangan kita, itu harusnya tegak lurus terhadap dinding dada. Dan harus memberikan penekanan sedemikian rupa, sehingga dinding dada itu masuk secara vertikal 5-6 cm untuk memeras jantung gitu. Jadi masuk gitu ya, jantungnya keperas, nanti darah yang disirkulasi itu kan muter gitu. Terus kita lepas, darahnya masuk lagi ke jantung. Seperti kita mengambil alih atau meniru aktivitas memompat darah yang dilakukan oleh jantung. Kalau gini gak efektif. Menontonnya seperti melihat adegan film action Hollywood, alih-alih drama yang diputar di televisi pada pukul 6 malam. Penggambaran adegan medis dalam layar kaca memang bukan perkara yang mudah. Ambil contoh Grace Anatomy yang selama ini kerap disebut sebagai patokan tayangan medis yang presisi. Riset bilang bahwa ada beberapa bagian dalam serial ini yang dinilai gak akurat untuk merepresentasikan situasi medis yang sebenarnya. Misalnya, dalam Grace Anatomy, pasien yang menderita penyakit serius seringkali digambarkan cepat pulih dari waktu yang seharusnya. Hal ini, tulis riset tadi, dapat menimbulkan harapan palsu untuk pasien dan keluarganya di dunia nyata. Meski begitu, ada sisi positif di luar akurat atau enggaknya penggambaran medis dalam serial televisi. Satu riset bilang bahwa dengan adanya serial medis yang digarap serius seperti Grace Anatomy, The Good Doctor, atau Host MD dapat meningkatkan percakapan soal isu profesionalisme di kalangan pekerja medis. Artinya, ada bahan untuk evaluasi maupun kritik terhadap profesi dokter. Menurut pengakuan Berlian sebagai dokter, adegan medis sinetron Indonesia yang kerap dibikin serampangan belum sampai di tahap memengaruhi keputusan orang-orang untuk enggak pergi ke rumah sakit. kira-kira akan mengubah persepsi masyarakat. Berarti di saat masyarakat kita banyak menonton sinetron juga, sampai sekarang. Cukup banyaklah proporsinya. Saya sih belum ada encounter, atau dari teman yang saya dengar langsung, yang mereka itu mengalami kesulitan saat menangani pasien, karena ada mispersepsi yang diakibatkan oleh adegan sinetron. Jadi saya tidak melihat ada kekhawatiran yang real gitu ya, yang benar-benar viable, power-y gitu masalah ini. Di Indonesia sendiri, belum ada riset atau survei yang mengukur efek sinetron medis dengan persepsi audiens soal rumah sakit atau dokter. Namun, bila berkaca di AS, persepsi publik soal serial medis memang semata hanya untuk tontonan hiburan dan enggak memperlihatkan realitas. Bila digerap serius, tayangan tentang medis dapat menjadi produk yang dekat dengan audiens karena banyak cerita relevan di dalamnya. Selain itu, fungsi edukasi juga dapat dilakukan, tentu dengan cara yang populer. Contohnya sudah ada lewat Grey's Anatomy. Kehadirannya dirayakan banyak pihak dan mendulang apresiasi. Di zaman sekarang, tontonan medis dimotori oleh serial drama Korea yang kehadirannya bersemi di kanal streaming. Tema besarnya serupa, tapi disajikan dengan bermacam sudut pandang. Balik ke sinetron Indonesia. Melihat tren yang ada, rasanya masih susah berharap adegan-adegan medis di sinetron lokal dapat berbenah ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau melihat adegan ini. Karena pada dasarnya, membicarakan sinetron lokal adalah membicarakan perkara yang lumayan kompleks. Entah itu tuntutan untuk dapat rating yang tinggi, sistem kejar tayang, hingga kecakapan riset materi yang belum tergerap secara maksimal. Mungkin pada akhirnya inilah potret adegan medis dalam sinetron kita. Kita nggak perlu tontonan yang oke. Kita cuma perlu adegan sinetron yang konyol dan bisa ditertawakan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.